Hai semua kembali lagi bersama aku Ibu Iza Di video kali ini aku mau share resep ide jualan Bisa juga buat cemilan di rumah Ini hanya modal tepung beras aja Tapi ini bisa buat ide jualan yang cemerlang Pertama siapkan panci dan 200 ml air Kemudian 2 siung bawang putih yang udah diparut Dan sejumput kaldu ayam Aduk hingga tercampur rata Nyalakan api kompor Dan tunggu hingga mendidih seperti ini Kalau sudah mendidih aduk rata lagi Dan masukkan 200 gr tepung beras Aduk-aduk hingga tercampur rata Atau ora-arik seperti ini Buat teman-teman yang suka dengan video ini Kasih like ya aku ucapkan terima kasih Dan nanti teksturnya akan berpasir seperti ini Ini aku pindahkan ke wadah lain Masukkan 3 sendok makan minyak goreng Nah ini bahannya sangat mudah bukan? Tahap selanjutnya Aduk hingga tercampur rata Menggunakan tangan seperti ini Sampai membentuk tekstur yang bisa dibentuk Tahap selanjutnya Ambil adonan Dan pipihkan menggunakan rolling pin atau botol kaca seperti ini Usahakan sampai tipis dan rapikan menggunakan pisau seperti ini Untuk membentuknya bisa diperhatikan di video ya Atau kalau teman-teman mau membentuk dengan cara sendiri Bisa banget Atau memakai cetakan juga bisa Sesuai selera aja ya Lakukan hingga adonan habis Nah bisa diperhatikan di video ini cantik banget Ini hasilnya Tahap selanjutnya Penggorengan Siapkan minyak panas Dan goreng Jangan lupa diorak-arik Biar matang merata Untuk menggorengnya Memakai api sedang Dan jangan sampai terlalu kecoklatan Karena nanti hasilnya akan pahit Kalau sudah kering seperti ini Bisa diangkat dan ditiriskan Buat teman-teman yang lagi nyari ide jualan Ini bisa banget Apalagi dikasih bumbu balado seperti ini Ini bumbu tabur balado Kalau teman-teman mau pakai rasa lain Atau dikasih boncabe Bisa banget Nah ini diaduk-aduk seperti ini Biar tercampur rata bumbu baladonya Ini siap untuk disajikan ya Ini kriuk banget Rasanya enak pas gurinya Teman-teman wajib coba kalau gak percaya Kalau mau dijual bisa dikemas Menggunakan standing pot seperti ini Biar makin menarik hati Dan masukkan sesuai timbangan Berapa gramnya bisa disesuaikan sendiri ya Untuk harganya ini pasti untung Karena modalnya hanya tepung beras saja Selamat mencoba di rumah Semoga resep-resep Ibu Iza Bermanfaat Buat teman-teman yang mau bertanya Bisa ditulis di kolom komentar Dan yang belum subscribe Bisa subscribe sekarang juga ya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Yang mau request ide jualan lainnya Bisa ditulis di kolom komentar ya Nanti aku bakal mencoba Dengan ukuran yang lebih besar Biar teman-teman tahu Kalkulasi modal dan keuntungannya Udah sekian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa